Kegiatan MPLS yang di SMP Negeri Empat Padang dilaksanakan selama 3 hari mulai dari tanggal 15 hingga 17 Juli 2024. Dalam kegiatan tersebut pihak sekolah menggandeng berbagai pihak seperti LBH Kaja Indonesia, Dinas Kesehatan, maupun dari pihak kepolisian. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala SMP Negeri Empat Padang, Rohabdi Rusdan, di halaman sekolah ini pada Senin pagi. Kepala SMPN Empat Padang, Rohabdi Rusdan, menyebutkan di hari pertama kegiatan MPLS SMP Negeri Empat Padang mendatangkan pemateri dari LBH Kaja Indonesia dengan materi terkait penyuluhan hukum kepada siswa. Pada MPLS kali ini, OCS SMP Negeri Empat Padang juga menampilkan drama siswa yang sedang dibeling oleh siswa yang berada di satu lingkungan sekolah. Tahun ajaran baru 2024-2025, peserta didik baru di SMP Negeri Empat Padang berjumlah 264 orang yang dibagi dalam 8 rombel. Kita melakukan MPLS di SMP Negeri Empat Padang sampai tanggal 17 Juli 2024. Adapun pada hari ini, kegiatan hari pertama, kita dilakukan penyuluhan oleh LBH Kaja Indonesia. Ada pun yang disampaikan dalam penyuluhan ini dari LBH Kaja Indonesia tentang buli, tentang tawuran, tentang asusila, dan lain-lain. Dan untuk pada hari kedua, tanggal 16 besok, itu kita didatangi oleh Puskesmas Padang Barat. Itu tentang kesehatan, tentang juga segala macam kesehatan yang akan diterangkan kepada siswa kita. Dan untuk selanjutnya, pada tanggal 17 Juli, ada pun penyuluhan dilakukan oleh Poresta Padang itu tentang narkoba, tentang tawuran, dan juga tentang peraturan lalu lintas. Sementara itu, Presiden Direktur DPP Kaja Indonesia, Novian Henry, mengatakan, pada MPLS yang diselenggarakan SMP Negeri Empat Padang, pihaknya memberikan materi terkait perbuatan bullying yang sering dilakukan oleh sesama siswa di sekolah. BAK Kaja, atas kerjasama dengan adanya kegiatan MPLS di SMP Negeri Empat Padang ini, kami juga sebagai pemateri di dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di SMP Negeri Empat Padang ini. Namun, dengan kegiatan ini, kami mencoba memberikan materi-materi penyuluhan hukum tentang bahayanya bullying dan kekerasan anak di bawah umur, serta adanya masalah-masalah seksual yang menjadi suatu kegiatan yang sangat membahayakan generasi muda. Jadi, pada prinsipnya, kami apresiasi dengan atas undangan dari Kepala Sekolah SMP Negeri Empat Padang ini untuk kami mengisi materi kegiatan-kegiatan MPLS yang diselenggarakan selama tiga hari di Sekolah SMP Negeri Empat Padang ini. Musli Febrius, Padang TV Terima kasih telah menonton!